Intro Kalau Nikita Weli itu Kalau suaminya adalah keponakan saya Keponakan saya menikah dengan Nikita Weli Itu hubungannya Jadi sedangkan yang mengambil semua harta saya Adalah bapak dari suaminya Nikita Weli Dan satu lagi Purnomo yang sekarang ya Sedang berkuasa lah Berkuasa di perusahaan Apakah dia juga ada saham di perusahaan baru itu Ada saham bagian juga Kita bayangkan ya Sekarang tinggal kita ambil konsep apa Apakah boleh kita mendirikan perusahaan Menggunakan semua fasilitas Boleh atau enggak Nah modalnya pun ambil dari perusahaan itu Kalau itu boleh Ya hak mereka Tapi kalau itu dianggap kriminalitas Dianggap sebagai parasit Maka semua harta ini tidak sah Harta yang dimiliki tidak sah Berarti ini sudah pria awam sendiri Suaminya ini ketemu ini Mesti memiliki Berarti ikut menikmati Hanya ibu Minar sih ya Kalau di mata saya sudah pasti Apalagi dari awal Harta saya kenapa dilanggar Pada saat masih kecil Masih belum raksasa titip lubertaksi Itu sudah diambilkan hak saya Saya pengurus dianggap saham saya semua harus diambil Dan diambil tanpa bayar Itu peraturannya dimana gitu Apakah ada undang-undangnya Apakah ada pasal-pasalnya Kalau saya lihat saya belum ketemu Tapi kenapa tidak bisa membantah Pengacara mereka Bahwa ini undang-undang sah Kan tidak ada Bu ini kan mungkin Indra juga sudah dewasa Kenapa sudah pernah ketemu Untuk membicarakan hal tersebut Atau seperti apa Mereka Lihat kameran Jadi dari Indra tidak pernah Datang untuk ketemui Saya ketemu Indra Dulu pernah Pada saat diundang Untuk RUPS tahun 2013 Pada saat saya Dimasukkan di kamar gelap RUPS Tapi dimasukkan di kamar gelap Itu Indra ada Apakah sekarang dia juga sebagai salah satu pemegang saham? Dia jelas pemegang saham sekarang Kan dari Turunannya dari kakak saya Mengambil harta saya Saya enggak mengambil harta saya 2013 ya? 2013 ya Jadi sebelumnya sudah Dari tahun 2001 Sudah mengambil Berarti kan Tadi Ibu bilang Indra ada pada saat RUPS Dan Ibu ada di kamar gelap Artinya Indra tahu ya Bu Indra tahu Bahwa terjadi pengusuhan Bagaimana mungkin dia tidak tahu Orang dimasukkan ke kamar gelap itu Sebagai kawan Kan enggak mungkin kan? Jadi Alasannya pun lucu Saya pemegang saham Kenapa Kok harus Dicek Pak senjata Oke Itu saya terima Tapi Kenapa yang lain tidak? Dan Kenapa saya dicek Di Kamar gelap? Jadi itu kan aneh Karena itu saya katakan Saya orang hebat Saya punya senjata hebat juga Dikejar Senjata apa? Senjata Hakekat Pada saat itu Indra posisinya apa? Indra sudah besar Sudah dewasa Sudah 20-an ke atas Sudah terlibat Jadi sebagai catatan tadi Tahun 2001 Sudah dihilangkan sebagai pemegang saham dan pengurus Tahun 2013 diundang Paham kan? Tidak 2001 dihilangkan sebagai pemegang saham Karena dia mengundurkan diri sebagai pengurus Tapi bukan sebagai pemegang saham Kemudian 2013 atau 2013 tahun kemudian Diundang lagi Jadi paham ya? Oke Karena ada saham warisan Diundang untuk saham warisan Kemudian Untuk bisa menjawab ini Karena Kami kan Hanya pelari surat Ada baiknya kalian ke sini Ke LDX ini Untuk menyanyiakan Lebih luas daripada ini Kali-kali dilayani Kenapa anda berpunyai surat seperti ini? Terima kasih kerana menonton!